Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah menonton video ini ya kali ini aku akan berbagi resep ide kreasi masakan dari ayam ini buatnya sangat mudah, rasanya juga enak banget nah mau tau cara buatnya, ikutin terus videonya sampai selesai ya oke, pertama bahan yang digunakan adalah daging ayam disini aku pakai ayam kampung seberat 1,1 kg dan ini ayamnya sudah aku cuci bersih dan aku potong-potong seperti ini bisa juga teman-teman menggunakan ayam negeri ya atau sesuai selera nah untuk bumbu halusnya disini aku pakai 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih, 1 ruas kencur kemudian 10 buah cabai merah keriting dan ini cabai merahnya sudah aku potong-potong seperti ini biar nanti ketika di blender lebih mudah ya kemudian 3 buah cabai rawit merah lalu ada 6 putir kemiri yang sudah aku sangrai sebelumnya dan 1 potong terasi yang sudah aku bakar tambahkan air secukupnya kemudian ini akan aku blender hingga halus nah setelah di blender hasilnya seperti ini oke step selanjutnya panaskan minyak secukupnya kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan sebelumnya dan ini dimasak hingga bumbunya matang dan tanak ya supaya nanti bumbunya tidak langung nah setelah beberapa menit dimasak ini bumbunya sudah matang sudah tanak seperti ini kemudian tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh gula merah aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata nah kalau sudah tercampur rata kemudian kita masukkan ayam yang sudah dipotong sebelumnya kemudian tambahkan 600 ml air dan ini akan aku masak hingga daging ayamnya empuk dan bumbunya meresap nah sesekali kita balik ayamnya supaya matang merata nah karena daging ayamnya masih keras ya ini masih belum matang sempurna dan ini akan aku masak kembali hingga ayamnya empuk dan bumbunya meresap airnya menyusut nah setelah beberapa menit dimasak ini ayamnya sudah matang airnya sudah menyusut kemudian matikan api kompornya dan kita angkat ayamnya lalu kita tiriskan nah untuk bumbunya ini jangan dibuang ya karena akan aku buat olesan untuk ayam bakarnya nah ini bumbunya nah selanjutnya siapkan panggangan atau alat bakar kalau teman-teman gak punya bisa pakai teflon ya kemudian kita bakar ayamnya lalu kita olesi dengan bumbu yang sudah dibuat sebelumnya bumbu bekas rebusan ayam kita olesi ke seluruh permukaan ayam olesi secara merata dan ini akan aku bakar sampai tingkat kematangan yang diinginkan nah jangan lupa juga untuk dibalik supaya matang merata kemudian kita olesi lagi dengan bumbu yang sudah dibuat olesi ke seluruh permukaan ayam secara merata nah jika dirasa belum cukup kematangannya kita bisa balik lagi kemudian kita olesi lagi dengan bumbu yang sudah dibuat nah jika dirasa sudah cukup tingkat kematangannya kemudian kita angkat dan kita tiriskan nah ini dia ayam bakar taliwangnya sudah matang ya sudah siap untuk disajikan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga di menit akhir semoga resep ini bermanfaat semoga menginspirasi buat bunda-bunda di rumah yang bingung hari ini mau masak apa terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati